Pemirsa Gunung Agung yang masih berstatus awas membuat para warga harus mengungsi lebih dari 2 bulan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi, kita segera berkabung dengan Igede Juli Arsana langsung dari posko pengungsian di Gorswecapura, Kelungkung, Bali. Selamat sore, Juli Arsana. Bagaimana kondisi para warga yang masih mengungsi saat ini? Selamat sore, Pandi. Pemirsa, saat ini saya berada di Gorswecapura, Kelungkung, Bali. Jumlah pengungsi setiap hari terus mengalami peningkatan. Sampai saat ini, untuk di Gorswecapura sendiri, dari pagi tercatat sebanyak 14 orang yang datang ke pengungsian Gorswecapura. Ini terus tercapai, di mana kemarin juga banyak yang datang ke sini, sekitar 562 jiwa. Jadi total keseluruhan pengungsi yang ada di Gorswecapura ini terdapat 1.245 jiwa. Di mana keseluruhan di Kabupaten Kelungkung, saat ini pengungsi sudah mencapai 9.894 jiwa. Mereka tersebar di 42 desa, pelurahan, dan 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Kelungkung. Saat ini, pihak BPBD untuk mengantisipasi kembali datangnya pengungsi yang lebih banyak lagi, pihak BPBD telah menyiapkan sebanyak 20 tenda. 20 tenda tersebut terdiri dari 11 tenda besar dengan kapasitas 40 hingga 50 orang, dan 9 tenda yang berkapasitas sekitar 9 atau 10 orang. Pihak BPBD juga mempersiapkan, jika terjadi penambahan pengungsi yang akan datang ke Gorswecapura, pihak BPBD ini juga melakukan kerjasama atau meminta bantuan kepada Kabupaten lain, seperti Denpasar, Badung, dan BPBD Provinsi itu sendiri. Juli, beberapa hari yang lalu, pengungsi di sana, di Gorswecapura, sempat menggeluhkan kurangnya pasokan air bersih. Apakah masalah ini sudah diselesaikan? Memang belakangan ini, khususnya di Kelungkung sendiri, tidak hanya pengungsi, warga pun mengalami krisis air bersih. Mengingat pipa PDAM yang berada di Rendang Karangasem mengalami kerusakan akibat lahar dingin. Namun, belakangan ini pihak PDAM sudah melakukan perbaikan, namun sampai sekarang belum maksimal. Sehingga pihak PDAM melakukan sistem sonasi hidup mati di sekitar area. hidupnya air dan air itu dilakukan secara bergilir, begitu bandi. Oke, selain masalah air bersih, kondisi atau pemberian bantuan logistik lainnya, mulai dari makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya, bagaimana di sana? Apakah cukup lancar atau seperti apa, Juli? Khusus untuk di Kelungkung sendiri, terpantau dari tadi pagi, bantuan terus berdatangan ke Gorswecapura Kelungkung. Pihak PPBD saat ini memastikan untuk masalah logistik, khususnya fungsi yang ada di Kabupaten saat ini masih dalam status aman. Pihak PPBD sendiri memastikan stok beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah, saat ini masih pada level aman, di mana saat ini ketersediaan beras cukup mencukupi sekitar 33 ton, begitu bandi. Oke, Juli di tempat Anda di Gorswecapura, kita tahu cukup banyak pelajar yang juga turut mengungsi. Bagaimana proses pelajar-belajar mereka? Apakah tersentu atau ada bantuan mungkin semacam pemberian buku, atau mungkin pelajaran dari relawan, atau bagaimana? Khusus untuk pelajar, siswa SD saat ini mereka lagi libur usai melakukan ulangan akhir semester. SD melakukan ulangan ujian akhir semester pada hari Senin lalu, dan berakhir pada sabtu ini. Mereka melakukan ujian di tempat pengungsian, di mana pihak guru membagikan seluruh soal ujian, dan mewajibkan siswa untuk mengerjakan soal ujian di tempat pengungsian. Sabtu kemarin, pihak guru sudah melakukan pengambilan soal ujian tersebut, jawaban, dan diperkirakan pertengahan Desember ini mereka akan dibagikan rapor sementara untuk SMP ujian berlangsung dari kemarin, dan ujian dilaksanakan di sekolah SMP terdekat yang ada di tempat pengungsian itu sendiri. Terima kasih, Juli, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali, pemirsa kontributor ANYUS di Kelungkung Paliada, Igede, Juli Arsana.